Sampai hari ini Bapak sudah punya gambaran kali, seperti apa WH berhasil atau tidak? Atau pertahanan ini? Kata saya kan belum ada perubahan yang itu. Kalau nanti di 2021 ini kan masih berjalan. Apapun masih kasih waktu. Masih waktu dong. Tidak ada keberpihakan, tidak ada perhatian, saya di Menjati Nata Kusuma betul-betul nanti akan berhitung untuk mencalonkan gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Yadijaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Tamu kita istimewa kali ini, anggota DPR RI, Bupati Paneglang 2 periode, siapa lagi kalau bukan Ahmad Dimyati Nata Kusuma. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Sehat pak? Alhamdulillah. Gimana malam mingguannya kemarin pak? Wah, FB sama... Gak pake syupir sama ibu berdua? Ya, nyetir sendiri lah. Akhirnya anggota DPR RI nyupirin Bupati. Pak, ini kita nunggu lama soal kehadiran pak Dimyati di podcast ya. Dan terima kasih. Saya dengar tadi bapak sibuk ke Kejati ya. Iya. Ke Pengadilan Tinggi. Ke Kejati, ke Pengadilan Tinggi. Dan tadi baru beres. Artinya... Dan langsung ke sini. Langsung ke sini. Sebuah kehormatan buat kita ya pak. Nah, ya adi yang undang. Oh gitu ya, karena adi yang undang. Dan pak Dim ini, kalau di WA, ditelepon, kapanpun diangkat. Saya gak tahu karena ramah media atau memang karena saya yang nelfon pak? Semua. Oh, semua aja. Siapa aja yang WA, yang telepon, saya terima. Terutama dulu-dulu RIM Jati kali ya? Enggak, semuanya. Semuanya saya terima. Ya, kalau misalnya dulu RIM Jati ngumpungin ya prioritas. Prioritas. Nah, kalau dengar dulu RIM Jati saya ingat 2017. Kalau kita lihat sosok Dim ini itu orang Banten tahulah politisi kawakan gitu ya. Dari Banten mulai lahir. Bahkan sebelum provinsi bahkan ya. Sampai sekarang, itu namanya, nama Dini Yati masih ada aja pak. Tapi ada satu hal, Bapak gak pernah ngerasain pilgu. Belum. Karena kemarin hampir. Hampir. Mau mencalonkan gubernur. Tapi datang sahabat ya saya mengundurkan diri. Sahabat saya kan sudah jadi orang besar ya. Ya, karena sahabat bapak lihat. Sahabat ya saya sudah jadi Dini Yati mengundurkan diri. Nah, sekarang nama Bapak rame lagi. Ya, saya bismillah saja. Bismillah apa, ma? Juga mengalah lagi? Kalau mengalah kayaknya enggak ya. Tapi itu tadi, saya kan tetap berikhtiar. Tetap berikhtiar dan semua diserahkan. Karena saya sekarang di Patai Keadilan Sejahat. Ya. Patai Keadilan Sejahat lah ya ada ketua majelis suruhnya, Habib Salim. Di sana juga ada yang senior, saya harus berjajari juga ini. Jadi kan mereka-mereka yang nanti akan memberikan arah. Betul-betulnya betul-betul praksis saja. Betul. Dan artinya kalau lihat dari internal kan salah satunya yang muncul nama Dini Yati. Ya, tak tanya kan begitu. Tapi kan nanti kita lihat. Kita lihat bagaimana perjalanan ke depannya. Nah, kemarin juga rame di online soal kata Bapak, kalau Pak W.H. nggak mampu, udah saya maju aja. Itu Bapak gimana? Iya dong. Kalau Pak W.H. tidak ada revolusi dengan pembangunan sekarang ini kan tinggal sedikit lagi. Iya, satu tahun lagi. Pak W.H. sampai 2022. Kalau tidak ada perubahan signifikan, ya ada Dini Yati. Dulu mau mencalonkan jadi gubernur, mengundurkan diri. Dan sekarang mah nggak bakal ngalah, Pak ya? Kalau misalnya perintah partai, ya dengan sendirinya saya akan maksudkan. Kalau pun berhadapan dengan petahana? Saya nggak pernah takut dengan siapapun. Tapi itu tadi kita tahu diri. Petahana misalnya Pak W.H. Bagus. Nanti kita lihat di 2021 ini. Dan juga nanti tahun depan. Ada nggak perubahan-perubahan signifikan? Dalam hal infrastruktur, pembangunan, sumber daya manusia, dan juga terkait dalam penanganan COVID. Kalau misalnya tidak ada yang signifikan, ya Pak W.H. aja harus tahu diri. Tapi kan sampai hari ini Bapak udah punya gambaran kali? Seperti apa W.H. berhasil atau tidak? Atau pertahanan ini? Kata saya kan belum ada perubahan yang itu. Kalau nanti di 2021 ini kan masih berjalan. Apapun masih kasih waktu. Ngasih waktu dong, tentang waktu. Ya kan? Pilih kadang kan masih lama juga. Di 2024. Tapi kita kasih rentang waktu dalam sampai 2022 ini. Ada nggak perubahan signifikan? Ada nggak kepedulian? W.H. terhadap Banten Selatan, Banten Utara, bisa seperti itu. Ada nggak sebuah terobosan-terobosan sehingga ada Banten perubahannya signifikan? Nah itu yang kita akan lihat di dalam tahun sekarang ini. Tahun sekarang dan tahun depan. Nanti apabila tidak ada, saya katakan ada stoknya nih. Calon gubernur yang dulu mau nyalon nggak jadi. Nggak jadi. Karena sahabat begitu mengurutkan diri, ya siap muncul kembali menjadi calon gubernur. Nah Pak, kalau kita lihat konstelasi soal, ini kan berkaitan dengan revisi pemilu jadi atau tidak Pak ya. Bapak paling tahu mungkin soal konstelasi di DPR RI. Nah, kemudian kalau lihat dari mayoritas partai yang arahnya mendukung ke 2024, jadi tidak ada revisi, maka 2024 akan menyisakan, akan mengkerucut lawan. Dan lawan-lawan yang milenial artinya generasi di bawah Bapak. Nah Bapak melihat itu gimana? Siap juga? Ya di milenial kan ada riski dari demokrasi, juga ada mungkin ITI dan lain sebagainya. Dan juga ada Andika, dan juga mungkin ada Arief, ada siapa lagi, ada Kepala Daerah Sekarang. Kepala Daerah Sekarang, banyak stok-stok loh pemimpin di kita, termasuk ada Airin, bukan begitu. Nanti kan dengan sendirinya terseleksi dengan alam, bagaimana rakyat masyarakat Banten ini menyukai tidak? Senang nggak? Dengan, ah dikenal tidak kan? Begitu. Nanti kan siapa yang punya karya, yang punya harapan, terobosan, yang mereka harapkan, ya itulah yang akan disukai. Nanti ada survei. Survei. Survei yang akan berlakukan itu. Nah Bapak kalau waktunya tiba, ternyata 2024, artinya kan mundur 2 tahun ke belakang ya. Maka pilihannya, kalau Bapak maju, maka pilihannya ada di orang-orang tadi. Kalau di 10 milih, Bapak untuk mendampingi di antara Amerika siapa, Pak? Ya, salon, kalau bisa saya nyala di gubernur, saya kewakil. Ya, kemungkinan kan banyak di situ. Tapi kalau saya lihat, suara Golkar kan juga bagus. Luar biasa. Di Banten, suara PKS, suara Golkar kan bagus. Ada juga suara PDI Perjuangan juga lumayan. Ada suara Gerindra yang bagus. Nah tinggal dikomper saja. Mana yang paling lebih kuat. Terutama di daerah-daerah yang ada. Tergantung timnya juga. Tim jaringan tidak. Maka kalau kita lihat ya di antara itu. Dimiyati kan jago bikin jaringan, Pak. Iya, kalau dulu kan saya udah punya jaringan sampai sebantul. Dimiyati. Di itu tadi karena saya mengundukkan diri, mereka kecewa. Tapi itu tadi yang kita berikan kesempatan kepada mereka juga nanti untuk menentukan sikap. Nah nanti kita akan lihat. Dan itu semua diserahkan kepada partai politik. Saya diserahkan kepada PKS. Menyalon dengan siapa? Pasangan dengan siapa? Atau saya tidak dicalonkan, tidak apa-apa. Saya akan mendukung. Jadi saya tidak akan memaksakan kalau PKS menentukan lain. Jadi itu yang saya putuskan. Dan itu saya udah istiqomah. Saya diserahkan kepada partai keadilan sejahtera. Siapa yang paling senior, siapa yang paling lebih maslahat, manfaat. Nah itu dicalonkan kepada partai keadilan sejahtera. Tapi memang... Ayas, pasrah. Tapi memang ada yang menarik, Pak. Ketika katakanlah politik keluarga. Di Banten kan muncul beberapa kekuatan politik keluarga, Pak ya. Salah satunya dari keluarga Pak Dim. Nah, di saat yang lain redup, kita tahu bahwa, Pak, apa namanya, orang menyebutnya keluarga Batut. Kita tahu, kemudian diturunkan oleh Andika. Lalu ada di Cilegon juga. Redup gitu ya. Di kota Serang. Tidak ada di Cilegon. Nah ini, terus keluarga Dimiyati malah naik-naik gitu. Pak, ada, Bapak melihatnya, ada nggak apa sedikit soal politik keluarga atau orang menyebutnya dinasi? Bapak melihatnya gimana? Sebetulnya bagaimana membangun komunikasi. Terus yang kedua sumber daya manusia. Sebenarnya yang muncul kan, seperti dinas-dinas gitu ya. Padahal sebetulnya kan bukan kerajaan. Tapi nggak apa-apalah orang kalau menyebut seperti itu tidak jadi masalah. Asumsi lah ya? Bukan asumsi begitu ya. Tapi dia tadi muncul. Nah kayak seperti sekarang, saya itu punya kader yang namanya Rizky. Ya. Ini Bu Irna belum selesai, udah ada Rizky. Ya Rizky bukan untuk Bupati. Rizky untuk kita persiapkan bagaimana ke depan menjadi pemimpin. Beliau kan milenial. Iya. Lulusan luar negeri. Betul. Ya kan, S1, S2 di luar negeri. Di Nottingham. Di London. Maka punya kesempatan untuk membangun. Nanti kita hitung antara saya dengan Rizky ratingnya tinggi mana. Oh. Kalau misalnya nanti pada saat mau mendekati pilkada, Rizky yang lebih, oh ya saya tahu diri. Saya akan dorong, push, karena punya Rizky ya berlirat. Artinya bahwa pilkub menyiapkan Bapak dan Uni Orang? Ada pilihan. Jadi masyarakat, rakyat bisa memilih. Tapi itu semua tergantung partai. Kalau Rizky bagaimana demokraat? Kalau demokraat menjalankan WHA lagi, ya WHA lagi. Atau menjalankan yang lain-lain. Tapi ada kader yang muncul, ini kader muda. Maka Rizky pun merupakan salah satu alternatif yang disukai oleh kaum muda. Nah, sekarang kan famili ini cerdas-cerdas. Terus katanya gantengnya sama pintarnya, di sana Pak? Lebih sana katanya Pak? Kalau cerdas, cerdas-cerdasan saya ganteng. Oh, enggak. Nah Pak, kalau bicara soal, katakan Ibu yang masih bupati, lalu kemudian Rizky yang juga anggota DPR RI, dan berbeda partai. Nah, dikeluarga seperti apa? Kalau kita bicara dinamika, Bapak kan enggak di level nasional begitu ya? Termasuk Rizky sekarang di level nasional. Kalau ada dinamika partai gimana itu Pak? Perdebatan dikeluarga ada enggak? Jadi, mereka punya pilihan sendiri. Jadi, saya itu, apalagi mereka kan sudah jempolan luar kan. Mereka mana figur yang mereka sukai, mereka masuk ke situ. Ya, seperti Rizky itu, senang dengan figur siapa? Pak S.P. Ya, ya. Halo, sahabat kabar. Buat kalian yang akan melangsungkan pernikahan, mau prewetnya ditampilkan di YouTube Kabar Banten. Mau seperti ini? Mau seperti ini? Atau mau seperti ini? Pasti penasaran kan gimana caranya? Buat info lebih lengkapnya, hubungin di bawah ini. Dia senang dengan nama demokratnya saja, sudah senang. Kata dia, kenapa? Saya mau demokrat. Kenapa? Demokrat di Amerika. Joe Biden. Oh. Ya, demokrat. Ada siapa yang dulu presiden. Obama. Obama. Seperti itu. Terus ada di Inggris juga, demokrat juga. Pedalan-penderinya. Maka, pilihan dia, ya, demokrat. Karena demokrat ada di seluruh dunia namanya. Maka, pilihan seperti itu. Kalau saya, beda lagi. Kalau saya, mana yang berasaskan Islam? Partai Islam, ya, enggak. Saya di situ. Bapak, enggak mungkin keluar dari? Enggak mungkin. Karena memang saya dari awal sudah, sudah dibeat oleh Abuya. Abuya Bistomi. Abuya Dibiati. Dibiati dan Abuya, apa? Rasepuluhan ulama, ya. Dan mengingatkan saya, agar masuk partai yang beribadah. Partai-ibadah. Partai yang berasaskan Islam. Yang maka pegangan saya di situ. Nah, Pak, waktu memutuskan pindah partai, kan, Bapak sebelumnya memang identik dengan partai sebelumnya, Pak, ya. Bapak, bahkan ketua DPW, ya, waktu itu, kan? Saya sekjen. Dan sekjen nasional. Ya, tadi di DPP, kan? Nah, bagaimana, Pak, apa, kebatinan atau bahkan loncatan yang harus Bapak lakukan sampai ke sekarang, pilihan DPS? Saya itu, kan, melihat sejarah. Bagaimana hijrah menghindari konflik di dalam konflik internal supaya tidak terjadi pecah atau jangan sampai menjadi orang pengkhianat di dalam partai. Misalnya, saya berhadapan, dalam A, diberhadapan dengan B. Terus, saya pindah ke B, ke partai yang sama, tapi berhadapan. Lebih baik saya keluar dari situ, dan saya beralih ke partai yang Istiqomah, partai yang Mas Anakan Amarok, Nahimungkar, partai dakwah, ya, partai yang seperti P3 dulu. P3 dulu, kan. Back to basic, ya, apa namanya. Kembali ke... Ya, kehabitat Bapak lagi. Ya, di masa lalu. Karena PKS ini juga, kan, sebetulnya kalau lihat partai kan dulu ada tiga. Betul. Ada. P3, PDIP, dan PDIP. Ada tiga partai secara nasional. Nah, maka, jadilah partai-partai sepalang. Ada beberapa partai, kan. Tiga partai-partai sepalang. Ada P3 pecah, ada PAN, mungkin ada, apalagi, setahun, ada PKI, ada PKB, ada partai, banyak lah, partai Islam, ya. Terus Golkar juga berubah. Ada Nasdem, Demokrat, Berkarya sekarang, dan lain sebagainya. PDIP juga ada, kan. Sekarang ada PSI, ada apa-lagi banyak partai-partai-partai. Jadi, terjadilah beberapa pecah-partai. Nah, saya, kepada salah satu pecahannya itu. PKS. diantai Pak Pekadilan Sejahtera, yang mengusung, Amar Pahit, nah. Nah, waktu pertama masuk PKS, ada nggak, Pak? Misalnya, kan tentu, bicara tentang pindah partai, ibaratnya kayak, orang masuk sekolah, pindah sekolah, Pak, ya. Ada resistensi dengan murid barunya, atau siswa barunya. Nah, Pak, di PKS gimana? Ya, malam saya lebih nyaman sekarang. Oh, gitu? Lebih tenang, lebih tenteran. Dan saya, saya, kalau suruh, apa, memilih lagi untuk kembali kemana, gitu, ditawarin di mana, saya udah nyaman di partai. Dan saya istiqamah. Sekarang Bapak nggak berpikir kemana lagi? Udah, udah ini udah, saya udah tinggal generasi penerus saya saja nanti. Yang penting sekarang PKS, mudah-mudahan bisa lebih jaya, lebih unggul, dan lebih kuat lagi. Dan pilih kemarin PKS luar biasa ya, Pak? Iya dong, kalau Jawa Barat, Banteng, BKI, gitu. Bukan karena ada di Miati, itu, kan? Ya, kalau menurut saya, PKS itu udah bagus. Udah bagus, ya. Terus ada di Miati lagi, gitu ya. Nah, Pak, kemudian terkait dengan keluarga yang berbeda partai, tapi kemudian saya melihat, begitu menghadapi pilkada, saya baru tahu, wah, Pintar Pada Miati, partai yang berada keluarga, mendukung ibu itu, Pak? Apa itu tujuan dari perbedaan partai? Sebenarnya partai itu memiliki figur itu yang satu platform, satu visi. karena platform dan visi. Jadi, maka dikira lah Ibu Irma tadi. Jadi, semua partai yang dikira, B3 dan TKD, yang mengusung yang lain. Sapi itu tadi, yang memiliki kesamaan visi dan visinya dan platform. Tujuan untuk membangun bangsa dan negara. Lirunya pandai keluarga. Jadi, Bapak, artinya demokrasi di keluarga bukan karena tujuan politik semata. Bukan. Itu tetap. Malah, sebetulnya kalau dengan banyaknya partai, dalam keluarga, mungkin partai nggak percaya. Ya, harusnya ya. Curiga. Ini nggak, full. Ke sana sini, gitu ya. Ke sana sini. Bagi-bagi kue. Tapi itu tadi ya, demokratis. Karena harus besar, bisa memilih, bentukan sikap. Sikap. Tidak bisa satu warna. Mereka suka, saya suka warna putih, atau saya suka warna oranye, anak saya sukanya warna biru. Yang satu sukanya warna merah. Yang satu sukanya warna kuning. Yang satu mungkin. Bebas lah. Silahkan saja. Pilihan. Buat mereka. Jadi, saya tidak bisa memaksakan harus, kamu suka warna putih. Bebas. Nah, kalau kemudian orang memprediksi, Pak ya, kalau bicara keluarga, kita kan berhasil bicara tentang warisan, termasuk warisan politik, gitu ya. Nah, Bu Irna sudah memasuki, mau dua periode. Setelah itu, orang akan berpikir, siapa lagi? Bapak juga sudah terpikir kan? Saya dari sekarang sudah menimak, mengkaderisasi, ya, beberapa orang yang ada baik keluarga, maupun keluar-keluarga. Jadi, kita kaderisasi bisa enggak. Kan ini selektif alam. Nanti akan terlihat siapa yang betul-betul pas, untuk pandai kelas. berdepan, siapa yang paling cocok. Atau memang di keluarga, betul, bahwa yang menentukan adalah seorang diniati, langkah politik Bu Irna, termasuk irisi, apa diniati memang? Ya, itu sebetulnya nanti berdasarkan selektif. Bapak juga mendengar aspirasi masyarakat? Dengar aspirasi, semua ditampung aspirasinya, siapa yang layak, siapa yang cocok. Saya hanya membuat strategi saja untuk pemenangan. komandan perang. Strategi. Oh, dapur. Iya. Strategi, rangstanya. Jadi, membuat strategi untuk pemenangan. Siapa nih yang layak, siapa yang cocok, siapa yang bisa. Itu kan bisa ditetapkan, di mapping namanya. Untuk siapa-siapa yang, apa, yang... Pantas yang pas begitu ya, buat masyarakat pernik lang. Kalau Ibu Irna, kenapa dilanjutkan? Karena memang belum tutas. Ya. Belum tutas, sehingga dilanjutkan untuk gede-gede berikutnya. Tapi kalau misalnya, tidak bagus, ya sudah kita stop dari awal. Karena bagus, ya lanjut lagi. Nah, Pak, saya juga pernah nanya ke Ibu Irna, bahwa saya bilang, ada anggapan dari masyarakat, bahwa Bupati Irna Nerita, bahwa keputusannya dipengaruhi oleh, seorang di Miyati. Itu betul nggak, Pak? Sebenarnya nggak. Ibu Irna itu mengandut putusan sendiri, dah lebih cepat. Kalau lihat dari, apa, kapasitas, beliau lebih bagus. Dan memikirkan pandai kelan, dibanding saya. Oh, gitu Pak? Bapak ngakuin itu? Saya akui karena prestasi beliau lebih banyak, dibanding saya. Cuma, strategis-strategginya, namanya saya yang. Kenapa? Beliau perempuan, Pak, ya? Bukan perempuan lebih reaktif, lebih cepat mengandut. Ya, itu tadi perempuan. Lobby-nya pun lebih tinggi. Lobby-nya lebih hebat, Ibu Pak. Lebih hebat. Kalau kita kan masih ada, kamu pakai lu. Ada, apa, birokrasi. Ibu Irna langsung. Betul-betul langkahnya cepat. Saya rasa pas lah buat kami. Pas, Ibu Irna ya. Untuk sampai terakhir nanti, Pak, ya? Ya, setelah itu, Ibu Irna selesai. Alasannya, Pak. Ibu Irna nanti untuk maju, Pilguban, enggak saya ngejinkan. Cukup. Oh, ibu bapak ngejinkan ibu untuk? Ngejinkan. Udah, berikutnya ya, kalau misalnya, kesempatannya ada, ada generasi berikutnya. Generasi. Apa juga masih punya putri, dua putri, Pak, ya? Dan salah satunya sudah manggung kemarin di-pileg, walaupun enggak lolos kayak Risi. Ya, sebetulnya enggak serius. Enggak serius. Memang niatnya enggak mau. Kalau gitu, ke riski serius, kayak ini enggak. Oh, semangat. Iya, iya, iya. Kalau ini memang, beliau belum siap untuk berbeda. Ini malah kebisnis. Oh. Tapi waktu itu kan sudah ditanggalkan, walaupun marah-marah anak-anak saya itu sudah ditanggalkan di dalam jala, kita enggak mau. Enggak boleh. Itu memang didorong? Apa partai yang minta, Pak? Partai yang minta. Dan itu, ya karena kita kan baik semua dengan semua partai. Hmm. Padahal ya, itu bisa. Karena itu partai-partai sebuahnya peniman, terlasuk anak saya itu. Gitu ya, Pak? Iya, minta ditempatkan dan judis-judis-judis. Tapi itu tadi, keputusan dari dia anak saya sendiri. Apakah mau, jangan sampai kejadian kayak kemarin, sudah dimasukkan, itu serius. Iya, iya. Sayang, Pak. Sayang, dan kasihan partainya juga. Iya, benar. Partainya sehingga, apa, sudah mencalonkan, sudah berharap tidak jadi. Tapi itu tadi, reyahannya tidak kecil. Waktu dekat, apabila kemarin, saya kebetulan nomor satu di daerah itu, nomor dua Rizky, nomor tiga. Iya. Saya berpumpul. Nah, Pak, perjalanan Bapak dari awal sampai sekarang di politik. Lalu kemudian, sekarang terlibat istri, lalu anak. Nah, bagaimana itu, Pak? Soal quality time dan segala momentum. kalau semuanya sibuk. Kita itu, kadang-kadang malam itu, malam. Kamar itu, gara-gara. Oh. Itu dengan anak itu, sekamar itu udah semalam. Itu juga bicara. Segede-gede. Iya, itu besar gitu. Anak saya kan masih jomblo-jomblo. di kamar itu, ya, ngomong politik, ngomong bisnis, ya. Tiba semua. Termasuk bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Oh. Mereka cerdas. Ternyata ini kan yang anak saya, perempuan yang pertama, yang kedua ini, dua wanita ini, itu jebolan Josh Washington University. Oh. Jolanya Sandiabuno, ya. Iya, iya, iya. Dan laki-laki ini Nottingham University. Jadi mereka memang mau jebolan luar. Kalau saya kan jebolan pandai kelam. Kalau saya jebol beneran. Pak, artinya Bapak mengajari politik anak dari kamar? Iya, di kamar. Jadi komunikasinya di kamar dan di meja makan. Hanya itu. Pertemuan kami yang komplit itu aja di meja makan dan di kamar. Serta di mobil aja. Oh. Sabtu minggu itu pun. Kalau mereka ingin. Jadi Sabtu minggu itu Bapak kumpul-kumpul. Kalaupun misalnya ada ada agenda menesak soal masyarakat, juga nggak menutup. Nggak menutup. Malam itu malam hari dikumpul di situ. Kita nonton bareng. Kita cerita-cerita. Karena anak saya lihat itu. Apa cerita Korea Draco. Kita nonton bareng. Kalau Bapak nonton itu Presiden Pak yang nggak jadi nyalon. Bapak tahu Dayana. Dayana ya. Bapak anpa lo juga. Iya, iya. Gaul juga ya, Madwi. Keterbawa anak lah ya. Keterbawa. Iya, jadi ikut lah. Anak nonton, ikut nonton. Ikut nonton. Kadang kan berseri itu. Ya, besoknya lagi lagi-lagi. Anak saya itu nggak akan nonton kalau nggak nonton saya. Oh, harus ditemani bapaknya. Temanin. Sempat nggak ada ada kritik dalam apa diskusi di kamar itu mengkritik bapak, mengkritik ibu, dari anak-anak. Sering. Jadi otokritik itu sering di lapang. Anak kepada orang tua. Tapi nggak sampai berdebat kencang apa? Sampai. Karena mereka kan kita beri kemaham. Mereka kan idealisme nya lebih tinggi. Yang masih anak-anak dan juga mereka belum tahu politik praktis. Belum terlalu kapal. Bapaknya udah hatam. Bapaknya udah hatam. Bapaknya udah tahu. Sudah tahu Indonesia. Bapaknya dengan sendirinya anak itu universitasnya besar. Tapi sekarang kan anak saya Rizky itu sudah tahu tidak ada di dalam dia tahu bagaimana politik praktis bagaimana teori yang dia dapat. Sehingga dia bisa compare kombinasikan dan dia akan muncul. Saya lihat dia punya panggung sekarang anak saya itu punya panggung yang sangat besar. Apalagi dia yang dipercaya oleh demokrasi. sekretaris sekretaris kapoksi menjadi badan anggaran di komisi 1 luas ke pertemanan atau sahabat linknya itu besar. Nah Pak selama ibu jadi bupati ada yang kadang yang bikin bapak marah atau ini gak boleh nih begini atau mengingatkan menurut bapak ini harus diingatkan keras gitu kalau ibu itu kan orangnya cepat kreatif ya pengantar keputusan kadang-kadang emosional nah itu yang saya suka stop udah jangan terlalu bapak emang bapak ibu ya selalu bapak jadi saya sering stop gitu tapi itu tidak lama ibu itu orangnya cepat cepat nangkep ya paham cepat melaksanakan tapi kalau ngeluh enggak pernah ibu itu biar kakinya sakit di jalan walaupun tsunami dia dateng iya waspast berguncang rame ya ibu di kawasan Tanjung Bapak Larang udah jangan masuk ke kawasan tapi ibu betul-betul care dengan masyarakat dengan daerah belum datangin itu daerah akhirnya orang lain pada repot mikirin bupati akhirnya bagaimana nolong bupati lari cari awan dan rem waktu itu ada kapolda dan ada juga kaplores dan din dan juga camat-camat akhirnya nolong ibu mereka menyelamatkan diri menyelamatkan bupati karena ibu wanita dan bapak ingatkan itu saya sudah ingatkan tapi itu tadi dia punya keberanian dan juga punya terhitungan iya 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 pak kalau bapak misalnya berencana ke pilgub tentu kinerja ibu akan menjadi kaitan akan berkaitan begitu ya dan menjadi sehat artinya apapun yang dilakukan ibu nantinya akan menjadi efek domino terhadap langkah di pilgub itu betul otomatis kalau dipaniklah bagus di dalam 2000-2001 2012-2003 2000 mendekati pilgub bagus ada sebuah track record yang baik ada sebuah perilain yang bagus ada reward yang hebat maka dengan sendiri itu efek dominonya kepada saya kepada keluarga dinyati dengan sendirinya itu akan mengangkat harkat tapi kalau jelek itu itu habis tergerus apalagi ada masalah dengan sendirinya harus hati-hati dan betul-betul bekerja yang maksimal penting meningkatkan bagaimana paniklah lebih baik lebih maju oke nah ini agak pertanyaan serius dan mungkin karena Pak Dim ini banyak agenda pemirsa dan saya harus menanyakan hal yang krusial Pak sekarang Bapak di komisi yang berkaitan dengan hukum dengan segala pengalaman Bapak Bapak sebagai kepala daerah sebagai politisi hayal paling menyeramkan kalau Bapak lihat Bapak kemarin saya lihat Bapak luar biasa di depan Kak Polri ya Bapak puji Pak Polri tapi Bapak juga dan itu ramai di media nah kalau dalam konteks hukum Bandung ke depan seperti apa ya kita sudah tadi dengan yang kajak di terbuka dengan pengadilan tinggi pengadilan agama dan pengadilan total penegara memang ke depan itu bagaimana hukum itu sebagai peranglima bagaimana hukum itu tidak betul-betul lebih apa adil tidak tajam ke bawah tumpul dan juga bagaimana supaya hal-hal kecil jangan dihukum kalau sepele kalau masih lihat itu iya tadi sampaikan pada rapat itu nah restoratif justice ini sangat penting dalam arti bagaimana jangan sampai hal-hal yang sepele masuk ke peranah hukum nah itu yang kita lagi bangun bersama terus juga jangan sampai misalnya ada kedua belah pihak misalnya ada terjadi pertikaian mereka berdamai tapi dibawa pemerintah hukum nah itu juga tidak akan terjadi atau di lalu lintas contohnya misalnya di lalu lintas ada mobil dengan mobil tabrakan cetret tabrakan tiba-tiba mereka berdamai tapi dibawa ke itu juga harus dipikirkan sehingga kalau memang sudah berdamai tidak ada kerusakan kiri kanan ya sudah selesaikan secara adat saja secara restoratif justice yang sangat penting supaya supaya hukum lebih murah lagi lebih efektif lebih efektif dan juga banyak permasalahan-permasalahan lainnya sebetulnya yang harus ditangani seperti misalnya terhadap undang-undang ITE ada yang mengadu ada yang diadu nah hukum juga kan harus betul-betul selektif dalam menangani itu nah itu yang akan apa yang akan kita lihat ke depan supaya masyarakat Banten itu kalau hal-hal yang berkecil pun jangan jangan dihukum jangan terlalu dihukum harus ada bijak kebijaksanaan dan hal tertentu oke kalau gitu pak sini terima kasih banyak sama-sama yang mudah-mudahan dimanfaat amin teman ini diberkahi Allah amin selalu menarik ngobrol sama Pak Dimiyat itu walaupun ngumpulin banyak pertanyaan gak keluar semua juga tapi pak saya soal kemarin ramai soal bapak yang bukan mengancam ya artinya mengingatkan pak WH banyak memang cuman bapak yang mengingatkan dari kemarin saya ingin dengar ada gak pak pak WH atau pak andika soal Banten ya saya ingatkan Pak WH saya berharap Pak WH itu bagaimana berpihak membangun Banten ini betul-betul secara serius dan bangun Banten ini lebih apa lebih maksimal lagi lebih semangat lagi dan terutama Banten Selatan saya sih mengingatkan Banten Selatan ini harus punya perhatian khusus oleh Pak Wahidin Halim sebagai gubernur kesempatan ini jangan disiasiakan karena kalau tidak ada keberpihakan tidak ada apa tidak ada perhatian perhatian terhadap Banten Selatan khususnya dan termasuk juga Banten Utara apalagi Banten Selatan ini maka tadi saya katakan saya betul-betul nanti akan berhitung untuk mencalankan gubernur mantap saya berharap itu infrastruktur jalan saja dari Serangu Pandai Kelang itu macet karena ada saya minta coba bagaimana jalan itu jalan provinsi atau jalan nasional jalan nasional atau jalan provinsi itu tolong di betul-betul di sejak zaman belada segitu saja saya minta supaya lancar dari jalan portugis dari Belanda gimana caranya supaya jalur itu tidak macet dilebarin atau ada alternatif jalan jadi itu yang saya sampaikan kemudian Pak Wih bisa mendengar oke keinginan ada tapi tidak tahu anak buahnya gimana oh gitu Pak ya tapi enggak tahu lah saya jarang ngobrol enggak tahu sibuk Bapak sibuk KWH sama-sama sibuk lah saya ingatkan ya mudah-mudahan KWH bisa ada revolusi pembangunan di Banten Bapak kasih waktu setahun 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 ini saya itu nanti akan memutuskan apakah menjalankan atau tidak saya lihat Pak Wih semangat pilih ada pilih punya kapan ya pasti pilih pilih walaupun mungkin 2002 ambisi ada 50% 50% adrenalin iya iya Dan kita sekali lagi beruntung dan mengapresiasi hari ini agenda Pak Dini sibuk dan dapat juga. Pak terima kasih banyak. Sampai ketemu di Pilguban. Salam sama Ibu ya Pak ya. Nanti saya juga mengundang Ibu Pak. Saya mau nanya benar nggak Pak Diniati kalau di kamar ngembangin apa Bu? Itu di kamar ya. Saya nanti bongkar juga di kamar di kamar ibu ya Pak ya. Oke baiklah pemirsa kabar-benturi. Demikianlah wajar khusus kita dengan Pak Diniati Nata Kusuma. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.